Relawan di Gaza menawarkan makanan amal untuk warga Palestina yang meninggalkan rumah mereka akibat serangan udara Israel. Mereka mengungsi di sekolah yang dikelola PBB di Gaza Selatan. Para relawan terlihat mengaduk sup dalam panci besar dan menuangkan makanan ke dalam wadah yang disediakan oleh anak-anak dan orang dewasa di sekolah. Pengepungan total yang dilakukan Israel terhadap Gaza yang dilancarkan setelah serangan lintas perbatasan terhadap Israel Selatan pada 7 Oktober oleh militan gerakan Islam Hamas telah menyebabkan 2,3 juta penduduk di wilayah kantong tersebut kehabisan makanan, air, obat-obatan, dan bahan bakar. Lebih dari 1 juta orang tinggal di bagian utara jalur Gaza dan ratusan ribu orang pergi ke arah selatan untuk mengungsi ke tempat perlindungan sementara meskipun serangan udara dan artileri terus-menerus menghantam wilayah selatan tempat mereka mengungsi. Menurut otoritas kesehatan yang dikelola Hamas, sekitar 4.650 warga Palestina telah tewas dalam pemboman Israel ketika serangan tampaknya meningkat dalam 24 jam, 266 orang tewas termasuk 117 anak-anak. Nusantara TV melaporkan.